Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Sysuka Scam Websitenya nggak bisa dibuka Oke, banyak sekali dari teman-teman semua yang Minta saya untuk bahas lagi Mitra Sysuka Sebetulnya Mitra Sysuka itu udah saya bahas 7 bulan yang lalu Nah, biasa lah, warning ya Jadi, Mitra Sysuka itu menggunakan skema ponzi Ya, money game teman-teman ya Ya, kalau dikatakan modus, ya modus e-commerce gitu lah Nah, kayak FEC, kayak Jombingo gitu Tapi Mitra Sysuka ini agak lama sih, ya Hampir setahun gitu ya Ya, biasa lah, kalau modus e-commerce gitu ya Kayak Jombingo, FEC, Mitra Sysuka itu memang agak lama teman-teman Karena apa? Karena menyasarnya Khususnya gitu ya, orang-orang awam Khususnya ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan sendiri Mereka seolah-olah lagi berjualan tuh Padahal, ya kayak gitu Teman-teman tau sendiri, ya Jadi, Mitra Sysuka ini kenapa lama? Ya, karena modusnya Modus e-commerce itu lama Ya, beda halnya dengan pesan afiktif gitu Kalau ini kan menjanjikan banget gitu kan Kayak, wah gimana gitu Padahal 7 bulan yang lalu udah kecium sih Bau-bau ponzi-nya Udah saya wanti-wanti tuh hati-hati Malah saya dibully Karena ya mungkin mereka lagi Lagi seneng Lagi dapet cuan ponzi Sysuka ini Ya, orang main ponzi kan kayak gitu Diingetin, ngeyal Karena mereka lagi menikmati tuh Nah, ujung-ujungnya kalau skem Biasanya leader ponzi juga Client pick team Naku korban Gitu ya Nah, disini Koneksinya Saya cek gitu ya Saya cek Link-nya kan banyak tuh Di Facebook Yang promosi Sysuka itu banyak Grup-grup Facebook juga Gimana tuh kabarnya sekarang Ya Makanya kalau main ponzi Jangan sok-sokan militan gitu ya Dikasih edukasi Dikasih warning Hati-hati malah nge-bully Gitu Sekarang gimana Yang diuntungkan Sama yang dirugikan Yang jadi korban Gedean mana Ponzi Yang diuntungkan Tidak sebanding dengan yang dirugikan nantinya Apalagi yang baru join Wah, amsyong tuh Nah, disini teman-teman ya Koneksi Gak bisa tuh Nge-blank Warning tuh Terus Ada yang nge-share juga di Facebook Ini aplikasinya Kalau yang tadi nge-blank Itu website-nya Aplikasinya cuma Gini aja nge-blank putih Gitu ya Terus Kalaupun masuk Ini kemarin saya nyari informasinya Datanya udah tidak ada katanya Seperti ini Oke Terus Ini nih Yang paling Kasian tuh ya Ini saya yakin Bukan Pemain ponzi Kalau yang kayak gini Mereka tuh orang awam Ya Saya juga Positive thinking Mereka tuh orang awam Yang benar-benar kena tipu Yang sampai Datangin kantornya gitu Leader ponzi biasanya ya Pemain ponzi udah tahu Aplikasi seperti ini Bakal scam Scam itu kan penipuan artinya Bukan tutup Ya Tapi yang seperti ini Saya yakin ini Orang awam gitu ya Belain Datang ke kantornya Nungguin Gak ada apa-apa Sebelumnya kan Mitrasi suka ini Bilangnya lagi meeting Ya Ada informasinya tuh ya 27 November itu lagi meeting Logikanya aja Meeting gak perlu Websitenya gak bisa dibuka Ya Meeting gak perlu Semua adminnya ikut Kan di perusahaan itu Ada bagian-bagiannya Ada sub-bagiannya juga Ya bagian Customer service ya Diem aja Layanin pelanggan Gak usah semuanya Ikut meeting Apaan itu Dari sana saja Sudah kelihatan Kejelas Meetingnya meeting apa Meeting mau kabur gitu Atau meeting apa Gini kalian pernah Denger meeting apalah Perusahaan apa Yang punya platform aplikasi Yang legal ya Customer service nya Masih bisa Biasanya kan ada Waktu Dari jam 8 Sampai jam 4 sore Misalnya jam 16 Melayani pelanggan Terus Kalaupun meeting Biasanya ya Gak Gak dikasih tau tuh Sama penggunanya Kalian pernah Di Shopee Di Shopee misalnya Yang legal Di Shopee Atau Tokped gitu Ada gak pemberitahun nih Perusahaan lagi mau meeting Gak perlu juga dikasih tau Itu urusan perusahaan Yang penting lancar gitu kan Customer service lancar Apa-apa lancar gitu kan Penarikan WD Deposit Lancar Transaksi lancar Gak ada masalah Kan sistem yang berjalannya Gitu Ini udah dikibulin nih Meeting Meeting apaan Ingat dulu apa ya Yang Yang alasannya meeting Itu ada tuh Lupa saya nama Ponzi nya apa Namanya Lupa lah Pokoknya alasannya lagi meeting gitu Customer service nya gak ada semua Grup ditutup gitu Websitenya ngeblank Ngapain meeting kayak gitu Nah terus disini Waktunya Saya ngerosting nih Ngerosting Masih banyak sih bahan roasting Mitrasi suka leader Ponzi bebek culas Khususnya yang komen di video-video saya Gitu banyak Tapi ini dulu aja lah ya Disini ada di postingan Facebook ya Komentarnya di nonaktifkan tuh sekarang Awas nanti Skem nangis Lah Kenapa keluar-keluar Skem Ngasih tau Kalau nanti Skem jangan nangis gitu ya Wah ini Pemen ponzi nih kayaknya Tenang bro Yang ikut si suka Udah tau risiko Skem Kalau anda Gak ikut dengan alasan takut Skem sini Dimodalin katanya Waduh enak toh Jadi orang ini Udah tau ya Udah tau risiko Skem Berarti dia tau Skem kan artinya penipuan Berarti dia udah tau risiko Kena tipu Berarti dia Pemen ponzi dong Leader ponzi dong Udah biasa main ponzi dong Gitu Udah tau risiko Skemnya kok Dia bilang seperti itu Si suka gak terdaftar di OJK katanya Ya loh emang Iya bener Gak terdaftar Loh kenapa bawa-bawa OJK Apa karena ada perputaran uang Menyimpan uang konsumen Waduh Ini menyesatkan nih Sebetulnya Begini Ini cara Cara ngerekrutnya begini Menyesatkan orang Ya iyalah harus ada OJK nya Orang pengumpulan dana kok Apa-apa yang ada pengumpulan dana Kan harus ada OJK nya Harus ada izin OJK nya Kenapa harus ada izin OJK Nanti persekian bulan Itu kan diperiksa Gitu ya Harus ada OJK nya Harus Karena ada penyimpanan dana Pengumpulan dana Di sana Anda deposit itu kan pengumpulan dana Begitu Nah lucunya Lucunya nih Si bebek culas ini Wah Benda harap sekolah Harus dilaporkan Karena belum OJK juga Waduh Kok Samainnya Benda harap sekolah ya Gak nyambung gitu Investasi Aplikasi Disamain sama Benda harap sekolah Nih saya kasih tau Benda harap sekolah itu kan Organisasi ya Di bawah dinas pendidikan Kementerian Pendidikan Ya Benda harap sekolah juga Persekian bulan Perteriwulan gitu kan Ada Pemeriksaan lah BPK Badan Pemeriksa keuangan Atau pengawas keuangan Gitu Kenapa saya tau Karena saya pernah Pernah di Kerjanya gitu ya Di Bawah naungan Kementerian Pendidikan Ya gitu Jangan salah Organisasi di sekolah Ya memang Bukan OJK Tapi kan di bawah Kementerian Pendidikan Dan disana ada BPK Setiap Akreditasi Diperiksa Bego ini Orangnya Bebek culas Namanya juga kan Bego gitu Terus disini Hmm jadi takut Arisan panci emak-emak Karena belum OJK Nah Kalau Arisan Memang Belum ada Yang jelas Regulasinya Tentang Arisan Tapi kan Arisan itu kan Kesepakatan Jatuhnya kesepakatan Biasanya Kecuali Arisan Online Ya Saya suka bilang Arisan Online yang gak jelas Yang ikut Bodoh itu Gitu ya Nah kalau Nah kalau Arisan Misalnya kalian nih Di komplek Emak-emak Komplek Arisan Biasanya kan Orang-orangnya tau tuh Misal 10 orang Seorang Sejuta gitu kan Otomatis 10 bulan Tiap bulan Orang dapet 10 juta gitu kan Biasanya orang-orangnya tau Kesepakatan Siapa nih yang pegang uang Siapa nih Biasanya kan Kocokan pertama Di rumah si A Nah nanti Kocokan kedua Di rumah si B Di rumah penang Gitu kan Gitu kan terus ya Kalaupun nanti gak dibayarkan Ya bisa dilaporkan Jatohnya kalau Arisan gitu Perdata Perdata bisa pidana juga Ya Kalau misalkan gak dibayarkan Lalu kabul ya Penggelapan uang Gitu ya Tapi masih bisa perdata Kayak investasi bodong juga Masih bisa perdata gitu Kalau investasi bodong Yang dimintai tanggung jawab Untuk ganti rugi siapa Ya leader ponji Orang yang pertama kali ngajak kalian Kemitrasi suka Harusnya dia tanggung jawab Gitu kan Apalagi ketika ngajak kaliannya itu Menjanjikan keamanan Wah aman nih Disisukan nih aman Ayo gabung Gitu ya Nah terus disini Dia lagi nih Ya saya kasihan Di sensor aja lah Ya kasihan namanya Lagian Komentarnya juga di Nonakipin Info dari admin Perihal WD Yang belum branding Bila lebih dari Jam 5 Bisa hubungi admin Katanya kan Saat ini admin sedang meeting Semoga bukan Bagian dari kabur ya Tetap berdoa Dan berharap lancar aja Katanya udah tau Risikonya scam Ya Katanya tuh kan Tenang bro Yang ikut si suka udah tau Risiko skamnya Kok kayak panik gitu Ya Terus disini Ini yang paling Yang masih punya SS top up Atau bukti transfer ke rekening PT nya Si suka Bisa dikumpulin dari sekarang Diprint Untuk sebagai bukti lapor Ngapain Ngapain dia laporkan Udah tau Skam Risiko skam Udah tau Nah inilah buktinya Leader ponzi itu Suka Plying victim Plying victim Temen temen Jadi Mereka seolah-olah korban juga Padahal Jelas Kalian juga tau Barusan ya Postingan awalnya Apa Mereka Atau dia Yang memposting itu Udah tau Risiko skam Berarti dia udah tau Mitra si suka ini Kedepannya potensi penipuan Skam kenartinya penipuan Gitu Nah orang-orang yang seperti itu Yang harusnya dimintai pertanggung jawaban Gitu Tapi ya Minimal kalian lapor aja dulu Minimal kalian lapor aja dulu Ke 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 polisian Daerah masing-masing Ke polis Atau polda Masing-masing kota kalian Laporin Nanti Tersaring juga tuh Nanti gak bisa ngelak lagi Soalnya polisi tau nanti Mana yang jadi Real korban Mana yang Pura-pura korban Yang pelain victim Nanti ketahuan sama polisi Nanti misal Si leader ponzi nih Si leader ponzi nih Ayo Lapor-lapor Udah ikutin aja Lapor Tiap daerah Ya Tiap daerah kota Nanti udah Udah di Di Nanti sama polisi ditanya nih Ini punya bawahan gak Punya bawahan gak Oh ini gak Oh real korban Ini anda punya bawahan gak Ini bebek tulis nih Leader ponzi nih Oh punya apa Satu orang Dua orang Punya satu aja bawahan Dia harus ganti rubi Orang yang diajaknya Kalau orang yang diajaknya Kena tipu Mau gak Mau gitu Logika aja Makanya logika dipake Anda gak mungkin kena tipu Kena skem Kalau gak ada yang ngajak Bener gak Bener Jadi anda berhak Yang menjadi korban Minta ganti rubi Sama orang yang ngajak kalian Pertama kali Ingat Yang ngajak kalian pertama kali Itu harus tanggung jawab Bodo amat Dia juga diajak orang ya Ya dia minta tanggung jawab Sama orang yang ngajaknya juga Gitu Kan skemoponi berantai Nanti juga dapet tuh Yang paling atasnya siapa Gitu Oke mungkin itu saja dulu lah ya Untuk pembahasan saya Tentang mitrasi suka ini Capek juga nih Baru pulang juga saya nih Ya Aduh Banyak sekali yang minta Bahas mitrasi suka Sebetulnya udah saya bahas ya Cek aja di deskripsi Video ini Video saya yang 7 bulan yang lalu Bahas mitrasi suka Banyak sekali leader ponji Yang ngebully saya Biasa gitu Video saya gak pernah saya hapus Justru Sekarang saatnya Ya Bukan balas dendam sih Tapi ya Riburan aja Ini loh Leader ponji itu komennya Kalau saya bahas ponji Komen ngebully saya ini Kayak gini loh Lihat aja di deskripsi video ini Ada video saya yang membahas Mitrasi suka 7 bulan yang lalu Oke Terima kasih teman-teman Sekali lagi saya ingatkan Di balik korban investasi bodoh Money game skema ponji Itu ada orang atau kelompok Yang menjadi pemelihara Serta menjadi penikmatnya Seperti di postingan tadi Mereka tahu risikonya Ketika skem Playing victim Ngaku korban Seolah-olah korban Gitu ya Jadi siapa Yang memelihara Serta menjadi penikmatnya Yaitu para Pengain ponji Leader-leader ponji Mereka sudah tahu Aplikasi ini Bakal skem Tapi mereka malah Balik membuli saya Gitu ya Seolah-olah Wah ini tuh menyesatkan nih Video ini Jangan didengar Sekarang gimana Mau denger saya Atau denger Pemain-pemain ponji Leader-leader ponji Jermusin kalian Gitu Saya harap Jangan ada lagi lah Khususnya ibu-ibu Rumah tangga Gitu ya Kalau nyari e-commerce Mau nyari penghasilan tambahan Jualan-jualan normal aja Kalian bisa ambil produk dari Shopee Jual lagi di Facebook Melayani pelanggan Biasa aja kayak gitu Jangan supply chain management Abal-abal SCM apa Ujung-ujungnya SCM itu mungkin scam Oke bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh